Hanya dia yang ada diantara jantung hati Tempat bermanca, tempatnya rindu Tempat curahan hati yang damai Entah apa Bagaikan kayu basah dimakan api Api curiga, api cemburu Api kerinduan yang membarat Pecah seribu, pecah-pecah-pecah banget Apalagi ini yang nyanyiin Onyo sama Syahriadi Kita tunggu ya Hai, ketemu lagi sama Ibu Fikri disini Apa kabar kalian semuanya? Para subrekat aku dimanapun kalian berada Semangat banget ya hari ini Yang pasti, aku harap kalian semuanya Dalam keadaan sehat dan baik-baik saja Yang sakit segera disehatkan Yang sehat badannya tambah sehat lagi Yang lagi galau, lagi putus cinta Hari ini semuanya bahagia menemukan cinta barunya Yang hatinya lagi pecah seribu Hari ini bisa nyatu lagi Jadi satu lagi ya hatinya ya Oh lala Tadi di awal aku udah nyanyiin lagu pecah seribu Dari Umi Elvi Sukaisi Diva Dangdut Ratu ya bukan Diva lagi ya Ratu Dangdut Indonesia Kali ini lagu ini sempat ngehit lagi Satu bulan atau dua bulan yang lalu lah Kalau nggak salah ya Syahriadi Ngebikin lagu ini Makin ngehit lagi Makin dikenal lagi Dan kali ini Onyo duet nyanyiin lagu pecah seribu Ini bareng Syahriadi Di acaranya Saur MOP Aku penasaran nih Acara ini kan kalau Awalnya tuh biasanya nyanyinya biasa-biasa Ujung-ujungnya tuh koplo kan Udah beberapa kali kita denger Pasti selalu ujung-ujungnya tuh ada koplo-koplo-koplo Nah kalau lagu ini dikoplo sih memang udah enak ya Makanya aku penasaran nih Kalau Onyo sama Syahriadi nyanyiin lagu ini Apakah tambah endol lagi Tambah enak lagi Karena notabene ini lagu Dangdut Dikoploin yang tambah pecah jadinya ya Langsung aja deh Gue nggak sabar lagi mau nontonin Onyo sama Syahriadi nyanyiin lagu pecah seribu Tapi Jangan sampai Jangan sampai Hatiku pecah seribu Karena kalian semuanya Nggak mencet tombol subrek yang di bawah ini Ayo dong Biar hatiku nggak pecah-pecah Kalian pecah tombol subrek yang di bawah ya Sama loncengnya Jangan lupa boleh nyalain Jadi subrek keren Yang cantik Yang baik Yang ganteng Semuanya pokoknya buat kalian ya Langsung aja kita tontonin Onyo sama Syahriadi Yang nyanyiin lagu Pecah seribu Oh ini Onyo Kayak baju Macan-macan Jadi apa dia? Ada ralnya Asik Cengkoknya beda Mantep Pakai ral Hanya dia Tapi tadi Onyo pakai cengkok sendiri Nggak sama sama penjalan di dangdut Kayak gue Cengkoknya Kalau kita udah Mendarah daging Dangdut cengkoknya Kalau Onyo tadi cengkoknya agak berbeda Nggak dangdut banget Cengkok Ralnya ya Tapi nice Bagus Oh langsung masuk lagu Asik Asik pakai akusi gitar ya Pecah Itu kan Kalau penyanyi itu Yang penting suaranya itu punya ciri khas Kayak Syahriadi ini kan Suaranya itu punya ciri khas Beda sama orang-orang lain Suaranya itu nggak empuk banget Agak cempreng tipis Tapi Itu ciri khasnya dia Buktinya lagu ini bisa naik banget Dinyanyiin sama dia Gitu kan Asik Penekan-penekannya enak Enak banget loh Dia nyanyiin lagu ini Cara live-nya Karena kemarin-kemarin Aku tuh dengernya Yang dia udah rekaman Yang udah Udah jadi gitu kan Udah Udah rekaman lah Ini live-nya enak Biapun tadi cempreng suaranya Tapi Nggak bikin sakit di kuping Tetep Tetep kedengarannya itu masih Masih enak lah di kuping gitu Nggak yang ngancurin Dan Setiap kali kita denger Syahriadi nyanyi Tanpa kita ngeliat mukanya Kita tahu nih Ah ini Syahriadi ya nyanyi Karena suaranya Itu kebelanjurannya Punya ciri khas banget Kayak aku ya Dangdut Asik Onyo ini Kalau dangdutan tuh Bener deh Oh Tunggu dulu Pecah Pecah Ada cengkoknya disitu Terus Onyo Kalian bisa bandingin Kalau Onyo nyanyi lagu Dangdut Sama nyanyi lagu pop Itu beda banget Cara nyanyiin Kalau dangdut ini Agak-agak ditahan Sama Onyo Bimbang ragu Tadi agak lurus kan Sementara malam mulai datang Agak ditahan-tahan Tarik-tarik sama Onyo Dimanja-manjain Beda banget Kalau dia nyanyi lagu pop ya Asik jogetnya Hei Asik Kalau dangdut itu Dinyanyiin sama penyanyi dangdut Sama pop Kayak Onyo gini Memang Kedengaran agak berbeda Kalau yang dangdut tuh Udah Ah dangdut banget Tapi kalau kayak Onyo Gini nyanyiin Onyo tuh memang ada Ruh dangdutnya Seperti kita sering bilang Onyo tuh ada Ruh dangdut Ruh dangdutnya tuh Ada banget Kalau Onyo itu Cuma aku sukanya Kalau penyanyi pop tuh Ada tarikan-tarikan gitu Yang bikin dia nge-pop gitu Syahri Adi juga gak dangdut banget sih Ada tarikan-tarikan Tarikan nge-popnya tuh Dan Itu yang bikin aku tuh suka Kalau penyanyi pop Nyanyiin lagu dangdut Jadi berbeda banget rasanya Asik Hanya dia Hanya dia Hanya dia Asik Onyo tadi cengko Hanya dia Tuh kan aku bilang tadi kan Kalau penyanyi dangdut Itu cengkonya tuh udah dangdut Tapi kalau Onyo tadi Itu cengkonya beda Agak nge-pop Patah-patahnya Cengkonya tuh beda ya Padahal Onyo tuh bisa Bertekok dangdut Seperti orang-orang penyanyi dangdut Onyo tuh bisa Tapi disini bener-bener yang Cengkonya tuh dibikin patah-patah Gitu sama Onyo Asik Tuh kan popnya Asik Itu dangdutnya tuh Tapi turiga Turiga Tapi kerindu Aaaa Dangdut Hanya dia Hanya dia Hanya dia Bagaikan kayu Basah di Makan api Api curi Pokoknya Onyo nyanyi tadi Bener-bener dangdut banget Mendayu Banget Ini di Awal tadi aku bilangin Onyo agak nge-pop nih Nyanyinya Pasal nyadiannya Tapi Setelah itu langsung Dangdut Enak banget dangdutnya Ruhnya Jiwanya Onyo tuh Dangdut Dangdut Onyo ini sekarang gak Asik Kenjang terus Api curiga Api cengkuru Api kerinduan Api kerinduan Oh beda Api kerinduan Yang Membarang Kalau yang Biasanya kan Hati kerinduan Yang Membarang Memnya dipanjangin Kalau Onyo tadi Hati kerinduan Yang Membarang Membarang Ini bener-bener Aku lihat juga Onyo enjoy banget Nyanyinya Fun banget Dari mukanya Dari awal Dia nyanyi tuh Banyak senyum Bener-bener kayak Menikmati Lagu ini Nasari Adinya Juga enak Salah dikit Gak banget Kebalik dikit Asik Kurang panjang Kurang panjang Nih Romannya Kenapa pas Lagu dangdut Pendek Banget Ini nyanyinya Tadi agak Ada salah sedikit Salah-salah Kebalik Kebalik Lirik Alah Biasalah itu Kan bukan penyanyi dangdut Yang asik Gw Tadi lupa Liriknya apaan Padahal sering banget Nyanyiin lagu ini Tapi masih Lupa aja Aku liriknya Seperti apa Apalagi Orang yang jarang Nyanyiin Cuma denger Sesekali Sesekali Aja Kayak Onyo Ini lagu Bener-bener Dari awal Tadi Udah ada Ral Udah dangdut banget Udah pake Ral Udah dangdut banget Kasih Ral Hanya Dia Tadi gimana Cengkoknya Gw 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 Cengkoknya Onyo Cengkoknya Beda Soalnya Apapunyai Dangdut Kayak Gue Terus Kasih Ral Sedikit Sama Onyo Mantep Tembakannya Pas Semuanya Pas Dan yang Pasti Disini Lagu ini Dibikin fun banget Musiknya juga fun kan Soalnya Bukan Lagu dangdut Yang harus Melo Nyanyinya Harus sedih Disini bener-bener Yang Onyo Nyanyinya juga Sama Syahri Adi juga Liat aja Kalian liat Senyum-senyum Joget Gitu kan Bener-bener Santai Bikin pecah Suasananya Pecah Bener-bener Keren sih Aku bilang Tapi ini kurang panjang Menurut aku ya Aku pengen yang lebih panjang lagi Sebener Karena Ini enak banget buat joget Bener enak banget buat joget Sepertinya Hari ini aku mau Lanjut lagi Kita akan Reaksin lagi video apa ya Aku lupa deh Banyak banget video yang belum aku reaksiin Coba tolong Kalian tulis di bawah sini Video apa aja yang belum aku reaksiin Takutnya ada yang kelewat nih Ya gak sih Bener deh Aku tuh sampe mikir-mikir Masih banyak gak ya Video yang belum aku reaksiin ya Ini udah belum ya Ini udah belum ya Kadang-kadang bingung sendiri Gitu kan Jadi buat kalian semuanya Tolong kasih komentar di bawah Bang video ini belum Bang video ini belum Kasih tau ya Kalau bisa kasih linknya Kasih linknya Kalau gak bisa Kasih judul-judulnya aja nih Di bawah sini ya Di komen ya Sama tombol subreknya juga Jangan lupa buat dipencet dulu Biar enak tuh nulisnya Kalau tombol subreknya udah dipencet Ya 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 Sampai ketemu di video selanjutnya ya Bye-bye